Intro Semangat pagi! Selamat siang sahabat dan belajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat dan belajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat dan belajar, perkenalkan nama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari kami siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPDMM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Selamat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Luar biasa sekali semangatnya ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini aku berkira, ini ada Ibu Niswati ini yang sudah beberapa kali off. Beliau terlalu sibuk seminar sana-sini. Ini meluangkan waktu menjelang lebaran. Terima kasih dari Gorontalo. Salam untuk kita semua. Baik. Oke sahabat dan belajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Jonro Imunte Estos, seorang pemimpin redaksi majalah Narawastu, lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Dan peraih Award Jurnalis Muda Motivator 2009 dari Majelis First Indonesia. Serta penggagas pemberi penghargaan pada tokoh-tokoh Kristiani pilihan majalah Narawastu, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sampai terlebih dahulu. Selamat siang Pak Jonro. Ya selamat siang Ibu Sulfa. Salam sehat untuk kita semua. Salam Bine Katunggal Ika. Ya bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, baik. Kita sehat mau menjelang libur lebaran ini. Iya baik, luar biasa sekali. Oke sahabat tembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu figur inspiratif. Pandemi COVID-19 selama dua tahun ini telah mengubah banyak tatanan kehidupan dan banyak jatuh korban akibat pandemi ini. Yang kehilangan pekerjaan, hubungan sosial, terganggu, dan mental banyak orang jadi terpuruk. Nah, karenanya di semua lini kehidupan Indonesia memerlukan figur-figur inspiratif dan mampu memotivasi. Nah, apakah Anda adalah orang yang dimaksud? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Bapak Jonro. Jadi, untuk sahabat tembelajar, jangan kemana-mana sampai acara selesai. Dan saya informasikan, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilakan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Jonro. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana mengenai materi figur inspiratif. Mungkin dari Pak Danang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Silakan, Pak Danang. Oke, terima kasih, Sulfa. Jadi, Sulfa tadi sudah mengungkapkan ya betapa banyak prestasi dari rekan kita, Bapak Jonro Imonte ini ya. Bahkan, sejak mahasiswa sudah mereprestasi sebagai juara penulisan artikel Kristiani. Lalu, profilnya sudah pernah dimuat juga dalam media nasional ya, seperti suara pembaruan. Nah, sekarang apa latar belakang pemberian penghargaan yang diberikan Narpastu selama ini kepada tokoh-tokoh inspiratif itu? Dan bagaimana dampaknya? Nah, langsung saja kita persilahkan Bapak Jonro Imonte untuk menyampaikan. Selamat siang, salam Danang, datang untuk menang. Silakan. Ya, terima kasih, Ibu Sulfa, Pak Danang. Ini pertama kali saya bicara di wadah Indonesia belajar. Dari namanya saja, saya sudah lihat kita haus untuk terus belajar di tengah bangsa yang menghadapi banyak kesulitan saat ini. Pak Danang, tadi Bapak menanyakan, kita majalah Kristiani, tapi berwawasan nasional. Masalah kebangsaan, masalah kerukunan, kedamaian, pluralisme, itu banyak kita angkat di majalah kita. Kita terbit secara bulanan, kita juga terbit secara online, dan kita juga punya podcast. Dan tokoh-tokoh yang inspiratif, mampu memotivasi, mampu mengedukasi, dan selalu berupaya membuat kerukunan dan kedamaian di tengah bangsa ini. Itu yang selalu kita tampilkan. Kita ingin bangsa yang besar ini dipengaruhi oleh orang-orang yang inspiratif. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Danang, bagaimana kita mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif. Kita memulai pemilihan tokoh-tokoh inspiratif sejak akhir tahun 1999, ketika reformasi mulai bergulir. Pada saat itu kami melihat bahwa Indonesia ini banyak tokoh-tokoh yang perlu kita angkat. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Bisa menularkan semangat juang. Ketika bangsa ini menghadapi keterburukan, disitulah sebenarnya kita menginginkan figur-figur anak bangsa yang peduli pada persoalan bangsa dan negara ini. Dan berbagai latar belakang sudah kami angkat di majalah Naroastu terkait dengan pemilihan tokoh inspiratif ini. Dan tokoh inspiratif ini perlu kami sampaikan bahwa tokoh yang bersangkutan harus pernah dipublikasikan majalah Naroastu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, dia harus sosok yang Pancasilais. Dalam arti peduli pada persoalan bangsa dan negara tanpa sekat-sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang berikutnya, dia peduli pada persoalan masyarakat, terutama masalah kemiskinan, kebodohan, termasuk pada penyakit sosial. Kita tahu salah satu masalah yang sangat serius sekarang ini dengan bangsa kita, selain penyakit sosial adalah bahaya narkoba, terorisme, korupsi, dan termasuk jual-beli manusia. Nah, bagaimana figur-figur yang kami, katakanlah, angkat selama ini terkait dengan situasi bangsa kita. Ada tokoh-tokoh yang kami angkat itu berlatar belakang, General Purnawirawan. Kemudian ada juga seorang pengusaha, ada juga politisi, ada juga akademisi atau dosen, ada juga pengacara, dan ada juga aktivis LSM termasuk pimpinan organisasi kemasyarakatan. Ada beberapa tokoh yang bisa saya sebutkan di sini Pak Danang, yang pertama seperti advokat atau pengacara, almarhum Peter Siringo-Ringo. Beliau pernah kami angkat menjadi tokoh Kristiani pilihan narwastu karena kami angkat seorang yang inspiratif. Kenapa saya katakan inspiratif? Beliau selain bekerja sebagai seorang pengacara, membela keadilan, kebenaran, dia masih memberikan hati untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Misalnya ada yang lahannya diambil alih oleh orang yang punya kekuatan atau kuasa, dia mau membela tanpa imbalan atau kalau istilah sekarang ini pro bono. Jadi dibantu secara cuma-cuma atau gratis. Di sisi lain, dia juga masih memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, dia membuka kantornya itu untuk menerima pengaduan konsultan hukum. Kalau saat ini kan kita lihat ada banyak barangkali kantor-kantor hukum susah direkati, tapi kantornya itu terbuka untuk didatangi orang untuk konsultasi hukum. Karena salah satu kebutuhan masyarakat di perkotaan, apalagi seperti Jakarta saat ini, adalah kebutuhan hukum. Kemudian ada juga tokoh yang pernah kami pilih, mungkin kita yang di Jakarta pernah tahu nama beliau, seorang general bintang 2, Majen TNI Purnawirawan Darpito Pudias Tungkoro. Beliau pernah dulu jadi Pangdam Jaya, dan staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Kenapa kami anggap beliau ini sangat inspiratif? Di tengah kesibukan beliau, beliau masih mau memberikan bimbingan spiritual kepada umat, apalagi dia seorang Kristiani, mau dia misalnya menyampaikan siraman rohani. Jadi orang-orang yang membutuhkan siraman rohani, dia mau memberikan itu. Ini agak unik. Jadi dia tidak terjun berpolitik, tapi memberikan siraman rohani, terutama ke daerah-daerah. Itu yang unik dari beliau ini. Yang berikutnya, ada tokoh yang kami pernah angkat juga, namanya Ritson Manyonyo. Ini seorang tunanetra, tapi yang hebatnya, luar biasanya, dia juga membina ratusan orang yang tunarungu, tunanetra, sampai pernah beliau itu diundang oleh seorang wartawan senior yang sudah tidak asli lagi bagi kita, Kick Andy. Itu luar biasa. Dia bisa menginspirasi hatinya dengan keterbatasannya, dia masih memberikan sesuatu yang berpengaruh. Kita juga jadi terusik orang yang secara penyelihatan sangat terbatas, tapi bisa juga berbuat kebaikan untuk sesama. Kemudian kami juga pernah mengangkat seorang Andreas Nandi Wardana, seorang aktivis organisasi kemudaan di KNPI. Kita tahu anak-anak muda sekarang ini kan mungkin lebih cenderung instan, ingin sukses, tidak peduli dengan sesama, tapi di masa pandemi COVID-19 ini, waktu dia dulu aktif di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, mereka mau bahu-membahu, mengumpulkan anak-anak muda untuk melakukan vaksin. Mereka melakukan vaksin, kemudian bantuan sosial, bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita tahu, waktu terjadi, mulai pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, banyak orang yang terusik, terutama di bidang ekonomi, kena PHK, hubungan sosial terganggu, termasuk anak-anak yang tadinya tata muka untuk bersekolah atau kuliah, akhirnya melalui online. Dan ini anak-anak muda yang menurut saya, anak-anak muda yang tangguh, inilah calon-calon pemimpin Indonesia ke depan yang saya lihat. Mereka tidak hanya menunjukkan kecintaan kepada bangsa, tapi mereka juga menularkan semangat kebangsaan. Ayo, ini bangsa kita mengalami masalah, mari kita bersama-sama untuk membangun. Itu pesan yang mereka sampaikan. Kemudian, ada juga sosok yang pernah kami angkat, beliau, Brigjen TNI Purnawirawan, Harsanto Adi. Beliau dulu mantan petinggi, di Kementerian Pol Hukam RI. Beliau pernah dulu menjadi sekretaris pribadi Pak SBY. Waktu Pak SBY dulu sebagai Menko Pol Soskam. Apa yang menarik dari beliau? Beliau seorang tokoh anak bangsa yang selalu menggaungkan, mari kita berdamai dengan bangsa ini. Jangan kita gaungkan misalnya, bahwa agamanya yang itu beda dengan kita, tapi mari kita membangun bangsa ini, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun rapas kita. Jadi selalu digaungkan kebersamaan, mari kita membangun bangsa ini, supaya bangsa ini kuat. Bangsa yang ada dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita bangun bersama-sama. Tidak memandung suku, mari semua agama menyampaikan kerukunan, kedamaian, suara keadilan, supaya bangsa kita bisa bangkit dari keterburukan. Kemudian ada juga yang pernah kami angkat seorang motivator, mungkin bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah dengar namanya Ibu Esra Manurung, seorang motivator, juga konsultan keuangan, pernah beliau dulu waktu masa mudanya mengalami keterburukan hidup, pernah berada dalam kemiskinan, karena kemiskinan pernah dulu nyaris bunuh diri. Tapi sekarang menjadi motivator yang hebat, dia bisa menggugah anak-anak muda, terutama kaum perempuan, supaya bangkit, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini. Dikatakan bahwa perempuan adalah aset dari bangsa ini. Jadi, seorang ibu yang berada di rumah tangga, atau katakanlah, yang menjaga anak-anak di rumah, membimbing anak-anak di rumah, itu tidak bisa kita anggap remit. Seorang ibu yang bisa mempersiapkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas di rumah, sebenarnya punya peran yang luar biasa untuk membangun bangsa. Jadi, kaum ibu-ibu juga dimotivasi supaya bisa berbuat sesuatu, lakukan apa yang bisa dilakukan oleh kaum ibu rumah tangga di rumah, misalnya membimbing anak, menyembang hati anak, karena inilah calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jadi, itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak Danang. Mungkin saya lebih senang nanti kalau kita bertanya-jawab, apa yang bisa ditanyakan nanti bisa saya jawab. Terima kasih, Pak Danang. Ya, baik. Mungkin dari Pak Danang, ingin menambahkan mengenai materi figur inspiratif. Silakan, Pak. Baik. Mungkin ada dampak-dampak bagi mereka yang telah terpilih. Tentu saja, menjadi figur inspiratif punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa benar-benar dia itu pantas dicontoh, pantas menginspirasi, pantas menunjukkan ya, baktinya bagi nusa bangsa dan masyarakat sekitarnya. Apakah seperti itu juga untuk follow-up tindak lanjut berikutnya, Pak Jondro? Ya. Jondro? Ya. Pak Danang, ini pertanyaan yang cukup menarik. Bapak tadi bertanya, setelah mereka ditokokan, apa selanjutnya yang mereka lakukan? Ini menarik ya. Mungkin akhirnya saya sekarang dalam forum ini terbuka sedikit. Mungkin kita kenal yang namanya Bapak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Waktu beliau dulu belum seterkenal sekarang, pernah kami angkat juga beliau dalam tahun 2008 sebagai salah satu tokoh yang inspiratif. Kenapa kita sebut dia seorang inspiratif? Waktu dia maju sebagai anggota DPRD di Bangka Belitung, di bangka sana, dia berpolitik tidak dengan menggunakan atau katakanlah apa namanya, dengan kebiasaan money politics. tapi dia bilang kita ingin meseja terakan-rakat bagaimana? Bapak Ibu memilih saya kalau Bapak Ibu sepakat dengan visi saya, ayo dukung saya. Jadi waktu itu dia selalu menggaungkan politik tanpa money politik. Ini cukup menginspirasi saya kira. Dan yang menarik, ketika beliau kami angkat dulu tahun 2008, tahun 2012 atau 4 tahun kemudian ada perubahan, beliau jadi wakil gubernur waktu itu berpasangan dengan Bapak Jopo Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua tokoh yang pernah kami angkat, figur politisi di Sumatera Bapak Nixon Nababan Bupati Tapanilutara dan juga Bapak Eslawli Bupati Nias mereka bisa menjadi Bupati sampai dua periode. Jadi sebelum mereka itu jadi Bupati sudah kita angkat dulu. Jadi memang kita ingin mengangkat tokoh-tokoh ini Pak Danang supaya berdampak pada masyarakat. Biarlah tokoh-tokoh yang kita angkat ini memberikan pengaruh, menularkan sisi-sisi positif, sisi-sisi yang menginterkan inspirasi untuk kebaikan sesama kita. Begitu Pak Danang. Baik, terima kasih. Sulfa, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau langsung mau bertanya? Silahkan. Ibu Niswati mungkin mau ditanyakan. Siapa tahu pengen jadi tokoh. Ini kalau saya figur inspiratif juga ini Ibu ini. Silahkan Ibu Niswati. Baik. Mohon maaf. Mohon maaf ini saya dua zoom yang saya hadapi di sana-sini. Saya mengikuti dua zoom ini. Mohon maaf. Nah, ini tokoh inspiratif seperti ini ya. Sipu sana sih. Gini. Saya ingin menanyakan hal yang kecil, tapi itu sangat punya efek. Efeknya kadangkala kita sampai menimbulkan kesan yang tidak baik. tapi saya bukan tipe manusia yang panatik di satu figur. Tidak. Cuman kadangkala kita kalau sudah senang, kita kalau sudah senang, bahkan sudah simpati dengan figur yang kita kagumi itu, kadangkala kita jadi malah ada musuh. Gimana itu, Pak? Untuk menghilangkan hal-hal yang demikian. Singkat saja yang saya tanyakan demikian. Baik, terima kasih Ibu Niswati. Ini pertanyaan yang tanda putih agak dilematis ya. Ketika kita menokokkan seseorang, memang ini kembali masalah pilihan. Ini contoh, Bu, ya. Tidak usah jauh-jauh. Kita masih ingat Pilpres 2014, Bu, ya. Dan Pilpres 2019. Sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya terbelah dalam dua kubu. Ada yang membela Pak Prabowo, ada membela Pak Jokowi. Tapi, syukur ya kepada Tuhan. Sekarang mereka sudah bersama-sama kembali. Jadi, menurut saya, kedua tokoh bangsa ini pun tokoh yang inspiratif. Kita lihat contoh. Seandainya Pak Prabowo tidak mau bergabung ke Pak Jokowi, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Saya lihat ada keren dan hati yang luar biasa dari Pak Prabowo sehingga mau bergabung memperkuat pemerintahan. Ini menurut saya, Bu, ini tokoh-tokoh inspiratif. Dan saya yakin pendukung Pak Prabowo juga banyak yang tidak puas atau tidak suka dengan keputusan Pak Prabowo ini. Jadi, dalam kehidupan ini, Bu, ini saya kira masa pilihan. Ya, tapi intinya begini. Apa yang baik untuk banyak orang itu harus kita pilih. Apa yang baik untuk bangsa ini supaya kita senantiasa rukun, damai, dan bangsa ini tidak terpecah belah, itulah cita-cita kita. pendiri bangsa ini mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita juga harus ingat sejarah tidak secara kebetulan. Kalau di tengah bangsa ini ada berapa ratus suku, ada berapa agama, ada ras, itu anugerah Tuhan. Kita harus syukuri. Dan kita tidak bisa pungkiri itu adalah kenis cahaya. Saya kira demikian, Ibu Niswati. Salam sama Ibu ya. Menurut insya Allah saya sampai lagi ketemu ya. Oke, terima kasih. Niswati, ada Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Sulfa, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dicetrol? Atau yang lainnya silahkan kalau ada yang bertanya. Ya, ini sudah ada pertanyaannya masuk, Pak. Dari Ibu Fitra, selamat siang izin bertanya membahas mengenai figur inspiratif. Saya penasaran siapa tokoh inspiratif yang dapat menjadikan Bapak termotivasi dalam belajar hingga sukses sampai sekarang, Pak. Baik, silahkan Pak Jendro. Ya, ini pertanyaan yang menurut saya agak panjang jawabannya ya. Kalau dikatakan sukses, ini persepsi tentak sukses ini bagi banyak orang berbeda-beda. Ada seseorang disebut sukses kalau dia dikatakan punya properti misalnya mobilnya berapa, rumahnya berapa, kantornya di mana, pekerjanya apa, anaknya berapa, atau sudah punya istri, atau punya anak, segala macam. tapi intinya ginilah, ketika kita memberikan kegembiraan pada banyak orang, kita bermampat bagi banyak orang, dan kita bisa memberikan kerukunan, kedama itu menurut saya sukses. Buat apa kita punya harta, jabatan, tapi di tengah kita, sesama kita, mengalami konflik, itu menurut saya bukan sukses. tadi ditanyakan siapa yang inspirasi saya sehingga termotivasi untuk seperti saat ini. Mungkin kalau kita kembali ke belakang ya, saya sejak mahasiswa dulu sudah mengidolakan seorang tokoh nasional, mungkin Pak Danang tahu dengan Bang Alisa Dikin, Gubernur DKI Jakarta, ini menurut saya tokoh yang luar biasa. Tokoh yang bagi banyak orang sedikit kontroversial, tapi ini tokoh yang menurut saya sulit sekali dicari tandingannya di Indonesia ini. Ini tokoh yang berani, tokoh yang berani membuat perubahan, juga tokoh yang berani mengambil risiko. Tokoh yang berani mengambil risiko ini tidak banyak. Jadi kita memang bisa dipengaruhi sosok-sosok orang-orang hebat untuk melakukan sesuatu. Dan itu salah satu tokoh idola saya. Selain itu, karena saya seorang Kristiani, saya juga sangat terimestrasi dengan sosok Yusuf, yang pernah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena saya lihat dia selalu menjaga kekundusan, setia, dan tidak gampang tergoda. Itu adalah tokoh yang menurut saya sukses. Dan saya juga mau menyampaikan, ini tokoh yang bersama kita, Pak Danang, beliau ini termasuk juga tokoh Kristiani pilihan Narwastu 2020. Beliau kami anggap sosok yang luar biasa, masih mau memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang yang kurang beruntung, seperti yang Tuli. Ini menurut saya langkah sekali ini. Justru karena pelayanan dari Pak Danang ini yang membuat kami mencatat Pak Danang ini tokoh pilihan Narwastu 2020. Sayang waktu pemberian penghargaan pada 14 Januari 2020 yang lalu, Pak Danang waktu itu berhalangat, tidak bisa hadir Pak ya. Jadi, tokoh yang bersama kita Pak Danang ini tokoh yang luar biasa juga, tokoh inspiratif. Sulit mencari tokoh seperti beliau, seorang penulis buku yang luar biasa juga. Saya sudah baca bukunya itu, walaupun judulnya agak tanda petik, agak ceci ya. Misalnya 77 cara bodoh untuk bahagia, ini saya kira apa nih maksudnya Pak Danang begitu. Kenapa cara bodoh, kenapa bukan cara cerdas begitu. Begitu Pak Danang. Cara bodoh itu menunjukkan kita rendah hati. Kalau cara pintar itu caranya Pak Monte yang sudah pintar. Saya sudah berbicara itu ceritanya. Silahkan Juru, ada pertanyaan lagi. Siapa tokoh figur inspiratif yang membuat Pak Danang itu termotivasi dalam belajar? Kalau saya ya. Yang kecil itu suka baca bukunya How to Influence and Influence People. Itu yang namanya Dale Carnegie. Nah itulah yang membuat saya sekarang punya banyak teman, gimana pengaruh orang, tentu saya pengaruh yang baik ya. Kurung berkumpul dengan bulu yang sama. Ya kalau pinguin ya kayak Ibu Niswati ini warnanya kan pink-pink flamingo gitu ya. Nah itu berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Orang yang baik berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang mau belajar berkumpul dengan orang yang mau belajar terutama yang di Indonesia belajar. Nah itulah yang melahasarin saya yaitu How to Influence and Influence People. Bagaimana mencari teman dan mengarik orang. Dan akhirnya sekarang saya bisa mengaruhi lewat cara saya membantu orang-orang yang lebih berkurangan lewat buku-buku saya yang membuat orang bisa sukses berjualan. Nah seperti yang dikatakan Bang Jondro tadi bahwa baik-baiknya orang adalah bermat bagi orang lain. Maka visi misi saya adalah mencintai Tuhan melalui Tuhan melalui Tuhan melalui Tuhan melalui Tuhan terlebih untuk yang berkekurangan yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Itu Silahkan lanjut ada pertanyaan Julfa. Ya baik terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jondro. Semoga tegap ya Ibu Fitra. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jessica. Selamat siang saya ingin bertanya apabila saya memiliki beberapa fitur figur inspiratif saya mengikuti cara dan tutorial dari beberapa tokoh tersebut. tetapi ternyata cara antara kedua tokoh tersebut jauh berbeda bahkan bertolak belakang. Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan cara mana yang harus saya ikuti. Baik silahkan Pak Jondro. Ya kita tentu akan dipengaruhi dalam kehidupan sehari-hari oleh orang yang kita kagumi atau kita hormatilah. Ya anak SD atau katakanlah SD SMP itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya yang setiap hari selalu berinteraksi dengan dia mulai dari pagi sampai malam. Itu tentu akan dipengaruhi oleh karakter atau perilaku dari seorang ibu. Begitu juga dengan kehidupan kita berapa jam kita misalnya di kantor katakanlah ibu Jessica tadi itu tentu sangat dipengaruhi oleh sistem atau katakanlah kebiasaan yang ada di kantor tersebut. Kalau ibu-ibu misalnya punya tokoh yang ibu kagumi atau yang inspiratif di kantor itu saya yakin semangat ibu juga untuk bekerja akan bertambah meningkat. Saya juga punya pengalaman ibu ya saya punya beberapa penasehat di majalah kita di Narawas itu ada penasehat tersebut mantan anggota DPR RI ada pengusaha ada pengacara senior ada juga General Purnawirawan ada juga pimpinan gereja dari mereka saya banyak belajar mereka tentu bukan manusia yang sempurna ada hal-hal yang bisa kita rapat dari mereka kita berinteraksi dengan mereka kita berdiskusi dengan mereka ada pelajaran atau nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari mereka dengan kita diskusi seperti ini sebenarnya kita sudah belajar dengan kita juga membaca buku kita membaca profil atau biografi dari tokoh-tokoh besar katakanlah misalnya tokoh-tokoh besar seperti Thomas Alpe Edison kita juga banyak belajar tentang bagaimana kita sabar kemudian tokoh-tokoh dunia misalnya tentang siapa namanya Bill Clinton kemudian Mikhail Gorbachev dan tokoh-tokoh dunia termasuk Lady Diana kemudian Margaret Thatcher segala macam banyak kita belajar tentang tokoh-tokoh itu dengan kita membaca buku-buku biografi mereka dan kita harus mulai kalau kita ingin dipengaruhi oleh katakanlah etos atau kebiasaan dari tokoh kita harus mau berubah kalau kita ingin naik posisi kita dari yang biasa menjadi luar biasa memang kita harus siap berubah saya ada tulisan yang ditulis Pak Danang itu kebiasaan kita sehari-hariku akan mempengaruhi perilaku kita Pak Danang ya itu saya kira penting dan buku-buku Pak Danang ini sebelum saya tidur selalu saya baca minimal minimal lima tulisan pendek-pendek tapi bagi saya itu sangat menginspirasi ada kemarin saya baca tulisan Pak Danang tentang doa ya katakanlah doa itu walaupun bagi orang tertentu biasa tapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita pasti ada sesuatu kekuatan atau kekuatan supranatural yang bekerja dalam aktivitas kita saya kira demikian Ibu Sulva ya baik terima kasih Pak Jendro mungkin dari Pak Danang boleh menambahkan nah ini kalau saya termasuk inspirator motivator atau motivator ya itu misalnya ada orang yang mengandalkan kekuatan manusia you are what you think if you think you can you can kamu seperti apa yang kamu pikir kalau kamu pikir bisa pasti bisa nah ini seolah-olah mengandalkan diri sendiri sementara ada yang mengatakan trainer atau motivator yang lain bahwa do the best kerjakan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakannya jadi saya gak perlu mempertantangkan dua trainer itu kita boleh mempersatukan atau menyatukan jadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu mestinya juga dalam doa itu karena ada antusias dan di dalam teos spirit Tuhan di dalamnya jadi langsung gak langsung disadari tidak disadari sebetulnya Tuhan spiritnya ada di situ karena manusia ini hanya ciptaan dan semua kemampuan bakat talenten dari Tuhan makanya kita satukan bahwa akhirnya antroposentrik dan mengandalkan manusia dan teosentrik itu ujungnya sama bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan kita kembalikan pada Tuhan karena kita lahir tanpa apa-apa dan kembalipun juga tanpa apa-apa sehingga tinggal watak sifat keberibadian kebaikan kita karakter kita yang kita bawa jadi jangan dipertahankan tapi disepatukan atau ibarat bunga mawar yang ada durinya kalau kita melihat durinya saja nah kita kok mengerikan tapi kalau kita lihat bunga mawarnya yang indah maka kita akan menyenangkan sehingga mau gak mau kita harus mencintai menyenangi bunga mawar itu ya utuh ya pohon yang ada durinya sekaligus juga ada bunganya duri untuk hati-hati bunga untuk kita nikmati begitu ceritanya ya Yesika Sulfa silakan ya baik luar biasa sekali terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jonro semoga Ibu Jessica terjawab ya nah kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dio selamat siang Pak Jonro saya ingin bertanya bagaimana cara Narwasu untuk menentukan toko inspiratif Pak mungkin ada indikatornya atau bagaimana ya Pak mungkin bisa dijawab silakan Pak Bapak Dio ini pertanyaan yang cukup menarik ya saya coba jawab media sekelas majalah Tempo pun mereka setiap tahun biasanya memilih toko-toko yang inspiratif biasanya di bidang seni kepala daerah biasanya mereka juga memilih tapi mereka juga punya kriteria dan Narwasu juga punya kriteria sendiri kami punya kriteria ada empat yang pertama itu pernah dipublikasikan majalah Narwasu kami tidak mau menokokkan seseorang figur yang tidak pernah diwancarai atau dipublikasikan di majalah Narwasu supaya kami juga ada pertanggung jawaban moral kepada publik yang kedua seorang yang Pancasilais ini adalah ideologi bangsa kita kalau seorang yang Pancasilais itu berarti yang selalu mengupayakan kerukunan kedamaian keadilan di tengah sesama yang ketiga peduli pada masyarakat peduli pada masyarakat ini artinya ketika ada yang kurang beruntung ada masalah yang terjadi di tengah sesamanya apakah itu bencana alam atau katakanlah kemiskinan dia mau mengulurkan tangan seperti contoh seperti Pak Danang di tengah kesibukan beliau sebagai seorang profesional sebagai seorang motivator ada orang-orang yang kurang beruntung beliau masih menyisinkan lengan baju untuk membantu yang keempat tokoh tersebut harus jadi perbincangan yang positif di tengah publik jadi kami jadi kami tidak mau menokokkan seseorang kalau beliau itu di tengah publik pun jadi perbincangan yang negatif misalnya katakanlah ada seorang tokoh berbuat sesuatu yang baik tapi kalau tiap hari atau pernah dia berulang kali dipanggil KPK bangun kejaksaan kepolisian dan pemberitaan di media kurang bagus ya itu juga kami agak sulit untuk menokokkan dia begitu begitu Ibu Sulfa baik terima kasih Pak Zonro dari Pak Danang apakah ada tambahan? itu ranahnya dari Bang Zonro itu jadi cukup jawaban Bang Zonro terima kasih baik oke nah disini ada komentar dari Ibu Jessica siap terima kasih Pak Danang Pak Zonro terjawab nah kita lanjutkan ada pertanyaan dari Ibu Abed selamat siang para host pertanyaan saya adalah apakah ada ada pernah tokoh yang inspiratif yang muda berumur 20 sampai 30 tahun silahkan mungkin Pak Danang terlebih dahulu oh ini bagiannya Pak Zonro karena yang beri silahkan Pak Zonro ini pertanyaan yang menarik ya cuman dengan segala hormat saya minta maaf nanti Ibu Sulfa lupa saya namanya ini pernah kami tokohkan dulu seorang mahasiswa berumur 21 tahun ya pernah kuliah di luar negeri di Singapura kemudian kuliah di sebuah universitas ternama di Indonesia dan dia anak seorang yang kaya raya tapi apa yang dilakukan Pak Danang dia pergi ke Papua memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang susah di sana kemudian ke daerah-daerah pedalaman melakukan edukasi tentang pola hidup sehat memberikan bantuan buku kemudian bantuan kesehatan kemudian membantu anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan sekolah ini menurut saya orang-orang yang luar biasa biasanya orang-orang yang sudah kalangan katakanlah kita kalangan the have ya kalangan punya biasanya itu tidak mau tidur lagi tapi ternyata di negeri kita masih ada orang-orang yang peduli untuk itu ini menurut kita toko yang inspiratif perlu kita angkat semakin banyak orang yang inspiratif atau mampu melakukan sesuatu yang baik di tengah sesama saya yakin bangsa kita juga sangat terbantu begitu bersulpa ya baik terima kasih Pak Jendro mungkin dari Pak Dana ada tambahan Pak ya sebetulnya kalau seperti tadi Bang Jendro nyampaikan kayak saya ini ikut relawan terutama dalam hal bencana yang konkret saja ya Bang Jendro baru saja ada kebakaran di pasar Jombrong ya pasar yang di Jombrong itu ya itu ada 442 keluarga loh yang kehilangan tempat tinggal nah kami teman-teman mungkin nanti sore atau kemarin udah mulai survei dan mungkin besok turun ke sana jadi kami gantian kalau enggak saya ikut datang ya gantian yang lain biasanya kalau saya itu psikososial yaitu mendungeng ya atau bercerita atau bermain ya jadi biasanya yang diperhatikan kan orang tua ya atau yang besar-besar tapi anak-anak ini kadang-kadang bingungan itu yang harus kita temenin ada istilahnya trauma healing dan seterusnya gitu nah ini anak-anak muda ini pas kalau mutut sama anak-anak untuk terjun jadi seperti yang Banjandro bilangkan ini kesempatan yang umur 20-30 tahun anggota-anggota kami ini banyak yang masih muda-muda juga itu langsung terjun ke sana jadi secara konkret kalau tadi Banjandro menyampaikan bahwa salah satunya adalah peduli nah peduli yang lainnya itu gampang banget kok sekarang ini kan lagi pada mudik ada 85 juta orang atau berapa itu ya 25 juta 85 juta nah itu dia nah itu kan sebenarnya kita bisa membantu mungkin ya entah mengatur lalu lintas atau mungkin memberikan sarana misalnya ya minum-minum yang biasa atau bahkan mungkin sarana untuk ke toilet lah misalnya nah ini sudah sudah istilahnya bisa kita lakukan jadi banyak cara banyak kesempatan kita memperhatikan orang meskipun masih muda jangan nunggu tua dulu ya dari muda pun harus selalu aktif saya sejak kecil itu waktu itu saya umur berapa ya masih SDSMP itu saya itu sering ngumpulin teman-teman untuk bermain bola bareng-bareng beli bola sepaket jalan bareng-bareng main sepak bola bareng-bareng nah seperti itu dan kalau ada pertempuran antara kampung saya nggak pernah ikut tapi lucunya saya itu meskipun kayak julun begitu tapi malah jadi pendamai tokoh-tokoh mereka yang berkelahi itu dekat dengan saya sehingga saya memadamai di situ nah mungkin sejak lahir saya diciptakan seperti itu sehingga saya bersyukur tanpa harus perang tanpa apa-apa pun bisa masuk ke sana-sini untuk mendamaikan nah ini sebetulnya yang kita lakukan sudah sejak kecil maka nih kalau Pak Jondro bisa mempertanggungjawabkan yang dipilih saya ini karena memang sejak kecil jiwa saya jiwa pendamai seperti itu pismaker gitu lah istilahnya begitu kira-kira sulpah mungkin Pak Jondro mau nambahin saya tambahkan sedikit Pak Danang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan Pak Danangnya saat ini semua anak-anak muda tentu sudah akrab dengan yang namanya gadget atau media sosial apakah itu Facebook Instagram Twitter Youtube ini media-media seperti ini pun bisa kita gunakan untuk mempengaruhi sesama atau lingkungan kita karena yang kita lihat saat ini karena begitu mudahnya orang dengan jarinya mengetik status katakanlah dengan satu kata pun bisa membuat mempengaruhi pikiran orang jadi marah coba kita mulai dulu melakukan hal-hal yang positif satu contoh kita mulai pagi-pagi selamat pagi Bapak Ibu salam sehat kiranya kita semua sukses dilindungi Tuhan beraktifitas orang yang membaca akan merasa sejuk ada kedamaian tapi kalau coba misalnya anak muda itu berantem dengan orang tuanya saya dimarahin orang tua gelas sama pirin pecah di rumah status seperti ini dibuka ini menurut saya sangat tidak positif termasuk ini masa-masa mudik ya bisa kita suarakan melalui media sosial Bapak Ibu para sahabat yang menjalani mudik saat ini kiranya selalu sehat di tujuan tetap ikuti protokol kesehatan kiranya dilindungi Tuhan bersama keluarga di tempat atau di kampung halaman ini pesan-pesan yang sejuk bisa kita lakukan apalagi masa pandemi sekarang ini anak-anak muda yang inspiratif kita butuhkan misalnya orang tidak pakai masker di pasar bisa kita ingatkan Pak, Bu coba dipakai maskernya demi kesehatan bersama karena kita jangan merasa bahwa sekarang ini sudah aman kita gak tahu nanti selesai mudik ini apakah ada gelombang COVID berikutnya ini masih tanda tanya karena saya baca kemarin di koran Pak Jokowi sendiri masih meminta kita supaya tetap puas pada jadi ini bagi yang mudik tetap kita perhatikan tetap perhatikan protokol kesehatan jangan kita sudah menganggap Indonesia ini sudah aman dari COVID boleh kita sudah vaksin tapi ada tapinya protokol kesehatan tetap kita perhatikan Bapak Ibu itu saja Pak Danang yang saya tambahkan baik, terima kasih Pak Jendro terima kasih Pak Jendro dan juga Pak Danang pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutupan dari sesi diskusi kita pada siang hari ini namun sebelum kami tutup kami persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Jendro untuk memberikan closing statement silahkan Pak Jendro terlebih dahulu Pak pertama saya mengucapkan terima kasih kepada wadah Indonesia Belajar yang dipimpin oleh Pak Danang maju terus Pak Danang jangan lelah untuk membangun Indonesia dengan belajar karena hanya bangsa yang besar yang melakukan untuk terus belajar satu contoh ada penelitian menyebutkan orang yang suka membaca sebenarnya adalah masyarakat yang maju kita jangan hanya terlap dengan media sosial membaca buku perlu kami punya seorang penasehat dari majalah naratu seorang dokter ternyata Pak Danang dua tahun terakhir ini sejak pandemi COVID kita hadapi ada anak-anak yang sekolah mahasiswa orang tua yang berhadapan dengan laptop online ternyata itu sangat mengganggu kesehatan mata jadi tetap kita jaga kesehatan mata juga itu yang pertama melalui radiasi dari layar laptop atau handphone yang berikutnya saya juga menyampaikan bagi Bapak Ibu umat muslim selamat menjalani libur mau idul fitri kiranya kita semua dilindungi Tuhan sehat Indonesia ini bangsa ini sehat nanti selesai pulang kampung lagi pulang pulang dari kampung menuju Jakarta itu saja yang mau saya sampaikan kiranya Indonesia belajar ini terus sukses semangat Pak Danang terus dilindungi Tuhan diberkati Tuhan dan kita semua yang ada di grup ini juga selalu penuh sukacita bahagia dan kita bisa menikmati kebersamaan liburan di masa lebaran salam sehat terima kasih Pak salam Danang datang untuk menang baik luar biasa terima kasih Pak Danang dan juga Pak John atas pencerahannya pada siang hari ini semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia belajar jangan lupa subscribe like dan komen pada youtube channel Indonesia belajar saya Zulfa mohon izin pamit undur diri tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia belajar berikutnya sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati